Penuh dengan mistik, jadi kalau orang waktu itu mungkin kena penyakit stroke mungkin dikira kena santet gitu. Hai inspegoers, gue Asif Kambali. Gue akan cerita soal seseorang yang memang punya kontribusi bagi bangsa. Dan kali ini gue udah sama Kania di sebelah kanan gue dan kita akan ngobrol soal kontribusinya untuk bangsa ini kayak gimana sih dan idealisme-idealismenya. Oke, inspegoers. Jadi Kania ini punya apa namanya tokoh nasional yang menjadi inspirasi bagi dirinya. Kenapa sih kemudian menjadi sosok Tan Malaka ini menjadi sosok yang inspiratif buat seorang Kania? Dari karyanya itu sih yang Madilog ya. Menurut gue... Sebentar-sebentar, inspegoers tau Madilog gak? Ya jangan-jangan yang nonton apa sih Madilog gitu? Cuma nanti dibaca aja. Intinya kepanjangannya kan materialisme, dialektika, logika. Ya intinya sebetulnya kalau disimpulkan sebenarnya secara ringkas ya itu sebenarnya framework berpikir ilmiah sebetulnya ya. Intinya orang berpikir ilmiah karena waktu itu Tan Malaka kan di era dimana mungkin akses informasi juga terbatas ya. Jadi dia melihat mungkin fenomena bagaimana masyarakat Indonesia penuh dengan tahayul, penuh dengan mistik. Jadi kalau orang waktu itu mungkin kena penyakit stroke mungkin dikira kena santet gitu kan. Padahal dulu belum ada internet gitu ya, belum ada apapun. Ternyata adalah fenomena medis yang ternyata kan oleh orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Misalnya orang Jepang, orang Amerika, orang-orang Eropa yang mungkin lebih saintifik. Akhirnya bisa ditemukan solusi-solusinya kan. Nah jadi Tan Malaka disitu menurut gue memberikan fondasi pola pikir bangsa yang harus dibangun tuh gimana sih gitu loh. Kan pada saat itu kan dia juga salah satu founding fathers lah. Kita lagi sedang dalam rangka membangun bangsa Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah sementara founding fathers yang lain sudah menancapkan tiang-tiang ideologi gitu kan. Tiang-tiang nilai-nilai, norma-norma. Nah Tan Malaka itu memberikan tiang fondasi berpikir yang benar tuh harusnya gimana. Gila Inspigors. Agak berat sih memang ngobrolan kali ini. Sambil kalian cari-cari di Google ya sambil dengerin kita ngobrol, Madilog itu apa, Tan Malaka itu siapa. Dan by the way Tan Malaka adalah pahlawan nasional Indonesia. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemensos tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Tan Malaka adalah seorang pahlawan nasional. Dan menjadi inspirasi bagi seorang kania yang memang bergelut di bidang political science. Dan tadi kalau menurut saya juga betul ya. Tan Malaka membawa atau menunjukkan jalan kebenaran melalui dialektika Madilog tadi ya. Nah Inspigors gue mau nanya lagi lebih lanjut ke kania ya kan. Gini nih jadi tadi kan inspirasinya sudah nih menancapkan soal apa namanya idealisme melalui sesuatu yang realistis. Nah kira-kira apa sih dampak dari inspirasi seorang Tan Malaka itu terhadap perjuangan dalam tanda kutip kania saat ini. Karena kenapa gue katakan perjuangan ya Inspigors dan kania. Gini kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tuh tidak mungkin lahir jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan masa depan kegemilangan di masa depan itu juga gak mungkin bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Oleh kita sendiri ya kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Nah yang dilakukan oleh seorang kania dan gue yakin Inspigors yang nonton yang menyaksikan kita atau yang ngedengerin kita di Inspigor atau di Youtube. Pasti juga sedang berjuang ya dalam rangka memajukan atau mencapai kegemilangan di masa depan itu dengan bidang masing-masing. Nah seorang Tan Malaka telah menginspirasi seorang kania dan apa sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yang kania sedang jalankan saat ini kira-kira? Tan Malaka menjadi sosok yang gini. Jadi selama ini gue sering banget ya kalau misalnya gue lagi mempromosikan pola pikir ilmiah, pola pikir yang logis. Orang sering bilang bahwa misalnya itu kebarat-baratan, bahwa itu bukan tradisi Indonesia. Bahwa itu melawan budaya Indonesia. Gue bawa nama Tan Malaka sebagai bukti bahwa dari awal kita mendirikan bangsa ini, kita punya founding founder yang sedemikian luar biasanya mempromosikan pola pikir ini gitu. Bahwa gue mau bilang nilai-nilai ke Indonesiaan, budaya Indonesia itu bukan diantagoniskan dengan pola pikir ilmiah gitu loh. Justru menurut gue nilai-nilai Indonesia itu bisa diperkuat dengan adanya pola pikir yang logis dan ilmiah gitu loh. Sehingga ketika anak bangsa punya karya, ya karya kita tuh bisa betul-betul menyelesaikan masalah-masalah dalam realita gitu loh. Bukan berhayal sendiri dengan tahayul yang lainnya itu gitu. Dan dengan adanya Tan Malaka dan juga ada sosok lainnya misalnya Kartini yang juga pemikir yang logis, kritis gitu ya. Dan hidup di zamannya waktu itu. Dengan ada sosok-sosok ini justru menunjukkan bahwa sejak dulu ini sebetulnya bagian yang dari Indonesia gitu loh, bagian yang sangat Indonesia gitu loh. Orang-orang ini kan orang-orang Indonesia yang besar di Indonesia, bahkan mereka bagian dari pejuang pendirian bangsa tadi ya, founding founder dari Indonesia. Jadi gak ada yang asing dari nilai-nilai ilmiah dan logis itu menurut gue justru itu sangat Indonesia dan kita udah punya sejarah itu dengan bukti adatan Malaka tadi. Tapi gue punya quote gini, Inspigors, berkaryalah seperti Kartini, bukan bergaya mirip Kartini gitu ya. Jadi bukan kalian tuh mesti pakai sanggul, pakai itu dalam setiap momen Kartini, bukan. Justru yang Kartini inginkan sebenarnya karya-karya kalian itu mirip dengan Kartini, bukan gayanya. Nah apa yang diperjuangkan oleh Tan Malaka, apa yang diperjuangkan oleh seorang Kartini yang tadikannya bilang the founding father, ya the founding father itu Tan Malaka, the founding mothersnya itu ya Kartini gitu. Jadi kita tuh punya dua, Amerika tuh gak punya founding mothers karena pahlawannya laki-laki semua. Nah kita tuh mesti bangga gitu ya. Nah ini gue yakin nih sosok Kania di 100 tahun ke depan ya, akan menjadi sosok yang didengerin dibaca oleh anak-anak muda di masa depan tuh, ada Kania yang udah mulai berpikir dan berpikirnya tuh berkesinambungan gitu. Kenapa? Karena kita berpijak pada alam pemikiran yang rasional, yang berdasarkan sejarah, yang memang dari dulu ternyata bangsa kita para pendirinya sudah rasional gitu. Yang kemudian saat ini kok kita kayaknya ngeliat anak-anak muda makin kesini, makin mengerikan gitu ya. Makin mudah termakan sama hoax gitu ya, kayak gitu.